Oke balik lagi di pagi-pagi pasti Berikan komentar kalian ternyinyir tapi tetap sopan ke instagram kita Dengan hashtag pagi happytrans tv 1007 oke Lanjut papi Oke ya kita balik lagi ke kasus selfie Sebelum kita ngomong soal guna-guna yang tadi Ya ini kita balik lagi ke kasus yang sebelumnya ya Ini ada pernyataan lagi dari UAK lagi sebetulnya Kita lihat check it out Dan satu lagi gue pengen jujur sama lo semua gue coba untuk mengenang emosi Ya karena emang secara fakta gue setahun hanya untuk urusan seperti ini Gue gak ketemu anak gue Alasan utamanya awalnya adalah bukan buat harta guna gini Alasan awalnya adalah Gatau kenapa Kita tadinya baik-baik aja Ketika anak lagi emang tinggal sama gue Sorry sama saya Dan emang setiap weekend juga ibunya bisa ngambil Kita ganti-ganti gak gak ada masalah ketika emang saya coba untuk benahi diri segala macem Kenapa akhirnya kenapa jadi berubah lagi masalah ke guna gini Tadinya anak kenapa jadi ke guna gini gitu loh Saya seperti emang gak bisa megang Dipikir masalahnya A Saya coba untuk maintain untuk ngebenerin yang A Saya pegang yang A tetap masalahnya B Terus saya kelarin yang B tetap masalahnya C Terus saya kelarin yang B tetap masalahnya C Karena kalo gue tegas dari dulu Kalo saya tegas dari dulu Secara agama kalo gue beberin dari dulu Selai benang pun gak berhak di pun Selai benang pun apa tadi Kenapa Kenapa Enggak tadi ada video katanya selai benang pun apa ya tadi Gak begitu jelas sih Tapi itu tanggapnya seperti apa Tadi kan kita lihat dan kita dengar secara langsung katanya Iwaki ini bilang Ya gue tuh harus bisa tidak 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 emosi gitu loh Untuk menahan emosi gitu loh Berarti gak secara langsung Iwaki marah atau gimana Emosi cuman ditahan ya kan Emosi mungkin ditahan apa gimana Nah kira-kira kenapa menurut lu sampai dia emosi Kenapa kok emosi sih Aduh aku gak tau ya karena memang aku gak tau keadaan dia seperti bagaimana sekarang di keluarga dan lain-lain gitu Jadi buat aku gak tau ada emosi di part mana gitu Nah menurut Menurut lu sih baik-baik aja ya jangan ada emosi Tapi tadi kan dia bilang juga Dia memberikan pernyataan bilang bahwa katanya adalah Sebetulnya harusnya baik-baik saja Sekarang kenapa jadi tidak baik-baik saja Dan terkesan dari dari pernyataannya Iwa Ya lu yang membuat masalah Masalah A selesai jadi B B jadi C Gimana tuh kan jadi kesannya kayak lu yang buat masalah tuh Bener gak Gita rurut dari awal Dia pada saat itu ada musibah Wah wajar gak kalau saya seorang ibu saya mengambil anak saya Dan saya mengasuh anak saya 100% Karena saya seorang ibu yang melahirkan dan saya punya tanggung jawab Saya ambil anak saya Bersama saya Gak mungkin saya kasih bil nitip ya Ya nitip ya Ibu macam apa saya Saya ambil anak saya Saya pindahin sekolahnya Karena biar lebih flexible sama selfie Ketika masa berjalan Kita berusaha berkomunikasi kepada bapaknya Kita mencari bapaknya Iya Kamu nyari nih Udah keluar udah selesai sekolahnya Iya Nyari Mesej Tidak dibalas Hmm Kita mencari yang namanya sekolahnya nih biayanya gini Tidak dibalas Sekarang pertanyaan saya Kenapa pada saat kita mencari kamu menutup diri untuk ketemu sama kamu Oke Jadi tidak ada yang menutup Betul Saya selalu bagi waktu dan lain-lain Tidak ada masalah Memang tidak ada masalah Masalah yang datang kan dari dia awalnya Bukan lu yang cari masalah nih Sekarang ada musibah Saya ambil Bukan saya mencari masalah Iya Saya mengambil tanggung jawab saya sebagai ibu yang baik Untuk mengambil dan merawat anak saya Iya Dia selesai sekolah Saya carilah Karena saya tahu kalau lagi sekolah nggak mungkin bisa dicari Setelah selesai sekolah kita cari Anak nih pengen telepon Pada saat itu kalau memang saya menutup-nutupi ketika dia sekolah Anak saya tidak akan datang ke rumah Ingat ya Anak saya datang ke rumah Mama bapak kamu Untuk bertemu dan ngobrol Dan pada saat itu pada saat ulang tahun ibunya Jadi jangan dibilang saya tidak pernah kasih izin untuk ketemu sama orang tua Ketika kamu sekolah anak saya datang ke rumah kamu Oke Itu yang menurut kamu ya jadi ya Memang bukan menurut Itu fakta yang terjadi Bahwa anak saya tetap berkomunikasi Tidak ada yang namanya saya menutup Nah sekarang terakhir ketemu iwa dengan anaknya Tidak ada pertemuan lagi Terakhir cuma menelpon ke anak saya Dan saya tanya ini berdasarkan versi anak saya Ayah bilang apa Katanya kalau mau ketemu telepon ayah aja That's it Oke Nah dari permasalahan ini Pak Ustadz anggapannya seperti apa Pak Ustadz Solusi terbaiknya gitu loh menurut Pak Ustadz Akhirnya jadi antara matahari Biar baik-baik aja gitu loh Akhirnya kan korbannya anak nih Betul-betul Jadi gini Dalam kompilasi hukum Islam nomor 79 dikatakan Janda dan duda cerai akan mendapatkan setengah dari harta bersama Itu ada Ya ada Harta bersama Jadi menurut undang-undang Jadi nanti kalau pengadilannya pakai cara Islam Maka nanti Harta bersama itu kan harta selama pernikahan Nah sekarang misalkan nih ini Tanah ini kan tanah punya dia dulu nih Oke sekarang kita hargai bangunan Misalnya bangunan itu dibangun Abis 2 M Ya udah Tinggal mau ditempatin Berarti bayar 1 M dong yang tempatin rumah Oh gitu Jadi nanti pengadilan atau hakim yang akan memutuskan Sebatas mana Jadi menurut saya udahlah Baik-baik aja Selesaikan secara Jangan pakai emosi tapi pakai hati Ingat zaman dulu sebelum nikah gimana coba Saya jadi inget Zaman dulu tuh inget negara Polandia Ya gimana tuh Polandia Ya tau 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 Korak poranda hatiku melihat kau jalan sama dia Wah kan Dia mah bercanda mulu Pikir bener-bener Ya gak bener gak Udah mau nangis Udah mau nangis Saya gak pengen buat dia nangis Kita harus Harus Song-song mas Alpan Dengan keceriaan Oke ya ya Dengan senyuman Buat apa kita menangisi seseorang yang tidak butuh kita Besok saya balas nih pakai negara lain oke Pa Ustadz orang udah pada serius Pa Ustadz bercanda Apakah benar Selfie Nafila Kamu pernah diguna-guna oleh pria yang suka sama kamu Jujur Wah sebetulnya kalo definisi guna-guna itu kan kayaknya absurd ya Buat kita kan maksudnya itu antara ada dan tiada Saya percaya intinya saya percaya sama Allah Namun yang kamu alami adalah Lucu aja gitu Jadi memang suatu ketika ya Selfie nyanyi keluar daerah gitu loh maksudnya Keluar daerah terus selesai acara tiba-tiba kok keluarga besarnya datang ke hotel Keluarga besarnya orang ini Betul Terus tiba-tiba langsung Selfie anak saya suka sama Selfie Dan kita punya beberapa perusahaan lah gitu Oh cowok ini orang kaya nih Orang kaya Yang bikin acaranya bukan? Betul Yang penyelenggaranya? Ya Pengusaha atau pejabat daerah? Pengusaha Pengusaha oke Pokoknya akan cerita selesai Aduh musiknya begitu amat Terus sampai selesai Pokoknya dia selalu didampingi sama mungkin apa? Ajudan Penasehat apa ya? Penasehat spiritual Ini pas waktu mau Guru-guru kali ya Say goodbye gitu Terus langsung tepok-tepok terus tiup-tiup ke kuping Guru spiritualnya nih ya Guru besarnya nih Iya tapi Ditepok kamu terus? Tepok terus tiup-tiup ke kuping tiga kali Ya gitu Terus aku mikir Ah Ya aku gak tau Berbentuk apa Bentuk Apa Guna-guna dan itu kan Saya gak Gak tahu ya Terus yang kamu rasakan setelah ditiup ke kupingnya tiga kali? Biasa aja Oh biasa aja? Biasa aja Ya maksudnya Apapun itu kan kita kalau sadar Kalau kita tetap-tetap napak Insya Allah Allah selalu akan jaga kita Jadi Buat aku pribadi tidak ada ilmu apapun yang melebihi dari Yang masuk ya Yang melebihi kekuatan Intinya sih jangan berpikir yang negatif Kalau misalkan cuma nepok sama tiup itu mah main quiz komunikata kali Ya 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 Nah tapi Tapi Enggak Mungkin gini dia udah abis sikat gigi bok Terus eksat Ini angin gelebuk eike Tapi secara ritual itu aneh pasti kan Ya lah Sekarang gini maksudnya Eh ya pulang dulu ya Gimana? Saya balas I love you too Harian bisa Wah Nah sekarang nih masalah Tadi kan Selvi bilang katanya Kalau ibaratnya tergantung diri kitanya Kan emang sihir tuh ada sejak zaman dulu ya 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 betul Nah sebetulnya bener gak sih Katanya kalau orangnya tidak percaya Tidak peduli Ya gak akan masuk Betul juga Ya Jadi kalau kita gak kosong Atau isi ada iman Orang yang kerjasama dengan jin Itu tidak akan mempan Ya Cuma ada doanya nih Mau diikutin? Ya ya Pak Ustaz A'udhu A'udhu Bikalimat Bikalimat Tilah Tilah Minsyari Makholak Makholak Itu gak akan mampu Pak Itu ya Semua orang yang berusaha Jadi kalau dia datang anti new Baca Langsung baca Terus ambil tisu Ya Oh iya iya Takut ada anti-urin FPL Bawasat mah bener-bener ya Jadi intinya kayak gitu ya Tapi sampai sekarang masih berhubungan Masih berhubungan dengan pengusaha itu gak? Dato kemarin tahunnya dipanggil lagi tuh Dipanggil lagi nyanyi disitu Sudah 6 tahun 7 tahun Ada lagi terus Saudaranya bilang Sel-sel masih inget gak sih apa Itu tuh yang suka sama kamu Ada di depan Sekarang udah kerja di pemerintahan Oh kerja pemerintahan Terus dia udah nikah belum? Udah Udah Terus kamu gak ditip lagi? Enggak Cuma dibayar aja karena nyanyi Oke Iya 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 Billy Billy jadi pengen diundang dan pengen ditiup ya? Pengen ditiup ya Bill Iya Tapi lo pengen handphone kenapa sih? Gue ngeliat postingan Nih gue pengen nanya sama lo nih Kalo misalkan lo tau Ya lo harus cerita sama gue Tapi ini kan temen kita juga yang punya Mungkin masalah kali ya Apa? Ini ada postingan Mami Nikita Mirjani Kenapa? Yang tadinya itu foto-fotonya seribu lebih Kok tiba-tiba 700 banyak banget yang diapus-apusin Satu Kedua dia terakhir postingan Gambar gelap gitu Itu maksudnya apa ya? Dan masalahnya apa sih? Mana-mana coba Ada di gambar Kita lihat Lihat Nikita Mirjani memposting ini nih Gambar abu-abu Abu-abu itu berarti antara hitam dan putih ya Wahai zat yang membolak balikan hati Tetapkan hatiku di atas agamamu Dan di atas ketaatan kepadamu Oke Nah setau lo nih Pih ini masalahnya Apa dan kenapa ini? Ini antara ada masalah kah atau gak ngerti? Kenapa ya? Cuma Kalau di grup sih bilangnya Ya gitu ya Pih ya Nikita pernah nanya sama aku Bang Cuma dia nanya ayat suci Alquran Tolong Pak Ustadz jelaskan Bilang apa ya Bang? Tapi dia agak sedih gitu Cuma dia gak ngungkapin Tentang apa? Perinciannya Yang jelas itu dari kondisi hati aja Gak ngerti sih gue Tapi menurut gue nih Pak Pih Gak mungkin lo gak tau permasalah Nikita Mirjani Karena kan lo deket banget sama Nikita Jadi lo tau gak nih masalahnya coba cerita sama kita Gak tau Ah boong Pih jangan pura-pura gak tau Jangan pura-pura bego Padahal kan lo emang bego Ayo Pih Pih Gak gini gini kita Kita coba aja telepon Nikita Karena gini Nikita nih berapa hari ini misterius Event ya kan Dia dari kemarin juga kayaknya telepon-teleponan sama Astrid Ngobrol penyang lebar Tapi Astrid pun gak ngomong sama saya Gak ngasih tau Kayaknya ada yang dirahasiakan Saya sendiri gak tau Gak lo beneran gak tau Pih Iya saya sedikit Boong dosa loh Pih Gak saya sedikit banyak udah mencium sih Cuma saya gak mau bilang juga Karena belum tentu Iya Karena Iya belum tentu Ini yang terjadi gitu loh Cuma kita tunggu aja kan Katanya Nikita besok mau masuk ya Bisa masuk Udah bisa masuk Kita coba kita tadi coba telepon dulu deh Telepon diangkat gak Kita telepon dulu Coba telepon Kerining 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 Ya Mie Tapi lo sadar Emang fotonya berkurang dari seribu lebih jadi Lahan gue temenan sama Mami Papi Jadi Dari Foto seribu lebih Tiba-tiba kok Tinggal beberapa ratus gitu loh Gue gak sadar Nanti gue coba cek deh Nih lo cek deh Iya 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 Oke dan Posingan terakhir ini jadi penuh pertanyaan Iya Kebalik kebalik Yaudah Setelah ini kita akan lihat Kita akan coba teleponi kita Dan kita akan cari tau Kenapa kira-kira Selfie terimakasih banyak Sama-sama mas ya Terimakasih Selfie Saputra Iya Selfie ku ya Terimakasih Selain ini kita akan bahas Tetap di pagi-pagi pasti Happy Gayatri Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.